Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia, tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto, like, share, and subscribe. Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, edisi podcast angkot, kita edisi ngangkot saat ini bertemu dengan seorang yang lama sekali, saya kenal dan selalu ada ide-ide baru. Langsung saja saya perkenalkan the one and only, Luki Lukman. Waalaikumsalam. Jadi Luki saya biasa memanggil, saya kenal awalnya adalah mahasiswa yang suka ngeband, terus kemudian ada lagi, saya kenal kemudian Nyupli sayur Dulu pernah podcast? Iya Tapi belum diangkot Belum Masih podcast di IG, live IG Kemudian setelah lama Dijual-menjual sayur, dengan segala macam kesulitannya, ceritanya, kemudian concern di penulisan, di dunia literasi, luar biasa gitu. Karena buat saya seseorang itu baru menunjukkan kualitas dirinya ketika sudah berbicara tentang apa namanya, literasi, punya kesadaran literasi, bisa ceritasi aku dari awal gitu, anak band yang ke jadi pedagang sayur bisa diceritain. Sebenarnya, dulu ngeband, ngeband kan karena memang seneng mas ya, jadi seneng banget. Oh iya, sebelumnya aku 2007 gitu, akhir naik angkot gitu, cari baru 2024 naik lagi. Selalu ada kerinduan di balik kantor. Padahal ini satu-satunya yang bisa dibilang, apa ya, public transportation tapi gak dianggap keberadanya dan orang sudah mulai naik angkot tuh kayak cuman sekedar buat kenang-kenangan atau memoris gitu. Tapi bukan lagi sebagai, apa namanya, pilihan utama dan itu miris sih buat aku dan semoga pemimpin kita ke depan, pengambil, apa namanya, pengambil keputusan atau pembuat public policy itu bisa menjadikan angkot itu ya fungsi seperti di akal lagi. Iya, mudah-mudahan dengan mas Taufik bikin seperti ini, orang masih aware ya, orang aware ya. Balik lagi ke, ngeband ya. Jadi ngeband itu kan dulu memang karena hobi, seneng. Karena juga lingkungan juga mas ya. Akhirnya saya datang ke tahun 2005, itu juga akhirnya ketemunya anak-anak ngeband juga. Nah, terakhir, ini balik lagi masalah klasik, masalah ekonomi. Jadi semester akhir, itu karena kita butuh biaya juga ya untuk hidup di Malang, untuk kuliah segala macem. Saya orang suplai sayur ke supermarket di Surabaya. Oke. Ya, karena kebetulan yang saya ikuti dulu itu orang Surabaya yang datang ke Batu untuk khusus suplai sayur-sayur premium. Ya, di hotel, supermarket segala macem. Akhirnya, singkat cerita, itu 2008. Saya mulai kerja sambil kuliah. Akhirnya, tahun 2010, saya memutuskan untuk balik. Karena lulus kuliah, saya balik pulang kampung ke Ngerse, kerja di sana di satu perusahaan. Selama tiga tahunan lah. Tapi Malang memang luar biasa. Jadi ikatan antara Malang, ikatan emosinya. Ya, tapi jangan salah. Itu juga yang membuat kenapa Malang sampai hari ini memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi selalu. Padahal di sini tempat kampus ya. Salah satunya adalah mahasiswa yang mestinya lulus terus pulang. Itu nggak pulang. Dan enak buat nganteng memang. Ya. Kota ini emang ritmenya, emang RPM-nya langsap. Nggak tinggi-tinggi banget. Akhirnya balik lagi ke Malang. Terus nyoba kerja di beberapa tempat. Sempat jadi wartawan juga. Sempat di event, sempat di macem-macem lah. Akhirnya kenapa nggak nyoba sayur ya. Dulu kan saya pernah di sayur. Walaupun dulu saya di sayur itu pegang accounting-nya mas. Jadi bukan di spesial produk atau segala macem. Yowes, karena accounting berhubungnya dengan pembayaran. Petani-petani ini saya yang bayar dulu. Oke. Akhirnya ada interaksi sama petani. Ada interaksi. Minimal kenal lah. Lain tak datangin lagi. Keren, keren, keren. Orang batu luar biasa sih. Jadi ketika saya datang ke mereka. Itu bukan jadi orang baru lagi. Itu keluarga lama yang datang lagi. Oke. Di batu itu mas. Kalau samen bertamu. Itu langsung ke dapur. Makan. Makan-makanan berat. Makan-makanan berat. Nggak makan itu salah mesti. Iya. Nggak sopan malah. Nggak sopan. Yowes. Apalagi kalau sudah ditawarin harus makan. Iya. Akhirnya saya datang ke mereka. Belajar lagi tentang sayur segala macem. Mulailah. Nyari. Ini kayaknya bisa ini. Awal saya datang ke hotel-hotel seluruh Malang. Memperkenalkan diri ya. Ngasih surat penawaran. Ngasih price list. Barang saya seperti ini segala macem. Ya. Dan hasilnya. Nggak ada yang mau. Hehehe. Berarti pernah nyoba trial and error manualan gitu ya. Tahun. Kalau anak sekarang mungkin bisa jadi. Apalagi Gen Z bisa bunuh diri itu. Nah. Betul. Jadi yowes terus nyoba-nyoba-nyoba. Akhirnya mungkin rezekinya pas mau nikah ya. Jadi akhirnya ada satu supermarket di Malang yang baru buka. Saya nyoba ke situ. Saya nawarin sayur. Dan. Ternyata produk saya cocok. Ya. Sehingga cerita akhirnya. Terus terus lanjut 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 lanjut. Sampai ada beberapa hotel yang saya supply. Dan beberapa restoran juga. Oke. Tuh. Terus sempat juga. Ini ya. Ngurusi. Kebetulan di tempatmu tinggal. Ada. Semacam kampung kreatif. Atau kampung. Ya. Turism. Desa. Desa wisata. Ya. Desa wisata. Akhirnya ngurusi juga. Sempat buka cafe. Hmm. Kalau desa wisata itu sampai sekarang mas. Jadi desa wisata ini kan memang ada program dari pemerintah. Di tiap desa itu ada namanya pok darwis. Kelompok sadar wisata. Sadar wisata. Kebetulan saya karena mungkin orang-orang lihatnya dari jaringan ya. Jaringan dan juga secara media sosial. Media. Video segala macem. Ya itu mungkin yang mereka lihat dari saya dan teman-teman yang ada di situ. Akhirnya masuklah ke pengurusan pok darwis itu. Ya kebetulan jendangnya juga sangat berpengaruh sih di hidup saya. Jadi artinya bisa dibilang ini bisa jadi mentor. Untuk segala sesuatu yang saya kerjakan deh. Selama ini memang kebetulan mentornya bisa dari jendangnya. Hahahaha. Water Moon. Water Moon. Minimal copy paste lah. Minimal inspirasi orang itu keren. Ya ini. Terus kemudian kaget juga sih. Hmm. Tahun itu berapa itu? 2017 aku buat buku. Ternyata dia juga sekarang buat buku. Hmm. Bukunya ini berapa ini? Nah. Ini sebenarnya berhubungan dengan Ben Benan. Oke. Jadi dulu karena kebetulan saya sering nulis lirik lagu. Oh akhirnya lirik lagu itu sama dengan puisi ya? Sama. Hampir sama. Jadi dulu masih nulisnya di buku. Hmm. Komputer masih belum banyak. Laptop juga nulis-nulis di buku. Ini banyak yang hilang sudah. Jadi yang tinggal sisa-sisa ini yang ada di media sosial. Oh. Jadi di copy paste diambil lagi. Jadi tahun berapa ya Facebook? Mulai keluar itu ya. Nah itu yang terarsip di Facebook itu ya. Ya man. Tak cariin. Ada cuma tinggal beberapa aja. Terus. Hmm. Kebetulan teman-teman lihat beberapa tulisan saya. Akhirnya. Mas. Mau dong kita bikin lagu. Mau tak jadikan lagu. Yowis. Pakai-pakaiin segala macem. Hmm. Dilalah. Dilalah. Apa ya? Ternyata. Ternyata. Ada teman dari Bandung. Itu ngasih saya buku. Antologi puisi. Macem. Oh ternyata. Ini bisa ya. Punya saya buku. Bisa. Nah akhirnya. Pandemi. Pandemi ini. Mulai nulis ya. Sangat berpengaruh juga. Pandemi ini. Sayur tutup mas. Jadi karena hotel itu tutup. Pariwisata mandek. Supermarket juga sepi. Saya nganggur. Satu tahun itu nganggur. Banyak nganggurnya wis. Mulailah nulis. 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 Kok nggak kerasa. Jadi sampai. Sekitar. Seratus. Dua puluhan. Tulisan. Dan itu. Masih. Ada beberapa sih. Tak buang juga. Karena. Menurut saya. Ini kurang-kurang segala macem. Revisi segala macem. Jadi. Fixnya. Ada. Seratus. Dua puluhan. Tulisan. Puisi. Ya. Jadi. Bagian pertamanya. Tak baca. Malas mengkritisi. Takut dihabisi. Wah. Jadi. Memang banyak sih. Orang nggak berani bersuara. Karena takut dihabisi. Iya. Keren. Keren sekali itu. Itu. Yang saya tulis memang. Kebetulan. Ini fenomena. Yang terjadi. Dan juga yang. Saya alami. Dan ini. Menurut beberapa teman ya. Jadi. Nggak banyak orang yang. Berani melakukan ini. Berani dalam artian gini. Banyak tulisan saya ini. Objeknya. Saya sendiri. Artinya. Saya mengkritisi diri. Saya sendiri. Saya mengkritisi. Apa yang. Yang sedang saya lakukan. Apa yang sedang. Saya alami. Apa kekurangan saya. Istilahin. Ini ego. Ini tak taruh dulu di sini. Tak tulis. Lah ini. Bentuk. Pengkritisian saya. Terhadap diri sendiri ya. Di tulisan ini. Asik ya. Mengkritisi diri sendiri. Dalam sebuah. Ya sebenarnya. Esensinya. Sebenarnya. Tulisan itu. Salah satunya. Literasi itu. Gunanya adalah. Untuk. Bercermin. Untuk. Supaya. Kita itu tahu. Diri kita ya. Dengan. Bercermin pada tulisan kita. Karena ada beberapa teman penulis itu. Bahkan sampai gini. Setiap huruf yang kamu tulis. Dia akan. Akan balik. Menuntut. Kepadamu kelak. Karena yang kamu tulis. Ketika tidak sesuai dengan kenyataan. Dia akan mengejarmu. Dan. Aku lebih. Lebih. Lebih kelak lagi. Apa yang kamu tulis. Kelak kamu akan dimintai pertanggung jawaban. Betul. Makanya aku. Gak berani nulis. Sesuatu yang. Aku sendiri. Gak bisa melakukan. Bahwanya. Katakanlah aku. Andai aku memimpin. Aku tidak akan korup. Karena posisinya aku belum pernah memimpin. Terus kok aku berani memastikan aku gak korup. Bisa. Lebih kejam. Saat punya. Kekuasaan. Hal-hal seperti itu. Aku hindari. Karena. Yang kita tulis itu. Nanti akan. Apa ya. Kalau mamanya. Di dunia pendekar. Dia akan menuntut balas. Dia akan meminta. Akan meminta. Apa namanya. Akan meminta. Klarifikasi. Apa yang kamu tulis. Dan jawaban. Makanya. Ketika ngomong. Kamu sudah mulai menulis. Cerita. Lambat laun. Apa yang kamu tulis. Itu nanti akan mengejarmu. Ya ini memang. Cerita perjalanan sih. Makanya. Mulai. Aku. Lahir. Sampai hari ini. Yang menarik. Yang menarik. Yang menarik. Yang menarik. Contoh apa aja. Aku lebih ke. Kemarin. Yang ngerasa. Pas. Yang kamu ingat banget. Isinya apa. Yang buat kamu. Ingat banget. Yang kamu tulis. Pas ibu. Nggak ada sih. Jadi covid kemarin. Kebetulan. Ibu. Kena. Kena covid ya. Meninggal. Nah itu. Di momen itu. Aku ngerasa. Momen. Nulisku. Pakai. Ini banget sih. Pakai hati. Karena ngerasain. Ya itu sih. Jadi. Jadi. Engkau kan nggak berani. Sabar bro. Kamu kuat. Kenung. Lah ibu ku anak sih. Iya. Nggak wani aku ngomong. Wadiku aku lebih parah. Tengokon. Bengok nangisku. Makanya aku nggak. Nggak. Nggak berani. Hal yang. Aku sendiri. Belum pernah lakukan. Terus. Aku komentari. Terus aku ngomentari. Pak. Aku. Kita harus hindari itu. Ya sebenarnya by moment sih. Kalau nulis itu. By moment ya. Lebih kerasa itu. Ketika kita. Mengalami peristiwa itu. Dan. Kita. Mengabadikannya dalam. Mengabadikan lewat tulisan. Yes. Dan. Ini juga mas. Jadi. Aku ngerasa. Ada beberapa hal. Yang. Tidak perlu. Disampaikan. Dan. Orang lain. Tidak perlu. Mengerti juga. Tidak. Jadi cukup. Kita. Dan ada. Terdokumentasikan dalam tulisan. Ya itu sih. Jadi. Kayak kamu nyimpen kenangan dalam sebuah lagu ya. Ya betul. Begitu denger lagu itu. Orang kalau denger lagu itu nyanyi. Kalau kamu malah bengong. Hmm. Karena kamu menitipkan kenanganmu di dalam lagu itu. Dan ini juga. Aku lebih seneng. Malah lebih seneng. Orang gak ngerti. Arti dari. Apa yang aku tulis. Terus. Biar mereka mempersepsikan. Sendiri tentang tulisan ini. Oh keren. Ya karena sebenarnya. Apa yang kita lakukan. Gak hanya menulis aja sih. Apapun yang kita lakukan itu. Eee. Katakanlah kalau kita itu. Tumbuhan. Gak berduli mau air comberan. Yang tersiram ke kita. Hmm. Kita ya tetap akan tumbuh gitu. Kan gak harus pakai air jernih. Iya. Kita tetap tumbuh. Iya. Tanpa. Jangan. Jangan. Kamu berhenti. Hanya gara. Dalam artian. Itu bukti bahwa. Apa itu. Contoh bahwa. Kamu gak berhenti. Bergerak. Hanya gara-gara. Ada hal kotor. Atau hal buruk yang. Di. Disampaikan seseorang. Jalan aja. Aku malah menikmati. Jadilah dulu emang. Kekaku. Oh iya. Orang ngomong apa. Tak pikir. Tak pikir. Oh aku introspeksi. Segala macam. Tapi lama-lama. Iki. Tak rasa-rasakan. Ketika kita bener pun. Pasti ada yang nyalain. Betul. Karena perspektif kan. Wes. Aku sekarang gak peduli lagi. Wes. Apa yang. Dan perspektif orang. Paling gampang itu. Nyalakan orang. Karena dia tidak di posisi itu. Betul. Iya. Itu yang gak pegang. Kamu tukang selingkuh. Kamu. Pengejut. Karena. Posisinya. Dia diselingkuhi. Dia ngomong gitu. Hehehe. Coba kalau kamu. Di posisi kamu. Yang nemu sosok. Terus kamu kemudian. Yang. Yang menyelingkuhi. Atau sama ketika. Aku itu. Jujur. Gak akan nyolong. Aku gak akan korupsi. Jadi. Tunggu dulu. Tanya dulu. Uang gratifikasi yang dikasihkan ke kamu. Berapa. Kamu bisa nolak mungkin sejuta dua juta. Tapi kalau. Terus miliar. Tapi kalau miliar. Bingung. Ya. Jadi sebenarnya gak ada orang jujur. Jujur. Memang batas kejujurannya sampai berapa. Jumlahnya. Makanya orang-orang itu kadang begitu ada orang batas. Loh. Apa ini langsung gitu. Sudah sampai membawa aja. Dia gak tertarik untuk buka. Karena begitu dia buka. Takutnya begitu lihat jumlahnya. Dia belok artinya. Sama ini sih. Mungkin. Kita sebagai manusia yuk. Manusiawi yuk. Karena makhluk sosial. Kita takut. Kehilangan orang-orang yang terdekat. Kita takut kehilangan lingkungan kita. Jadi artinya. Takut perhatian. Orang-orang tetap. Secara hubungan ini baik. Nah. Tapi ternyata. Ketika hubungan ini. Wis. Apa ya. Orang. Areksa ini ngomong toxic. Ya. Ini sih. Harus dihindari memang. Kalau. Kalau buat aku. Kalau buat aku sederhana sih. Toxic pun sebenarnya. Tergantung bagaimana kita ini. Karena sebenarnya. Ada temen yang toxic. Itu sejatinya. Perspektif kita ya harus lihatnya. Bahwa ya. Kemampuan dia cuma sampai disitu. Kita harus memaklumi. Kemampuan dia sampai jadi toxic tadi. Nah itu. Cuma. Ketika ini. Berada di lingkungan ini terus. Ini kepikiran. Nah. Makanya tadi aku ngomong ke dirimu. Kamu jadilah tumbuhan. Gak peduli mau air jernih yang ngiram kamu. Mau air comberan. Dengan air tersebut kamu tumbuh. Kamu gak membahas. Airnya harus air apa dulu. Yang toxic ya sudah. Anggep itu. Itu semprotan hama. Jadi. Jadi itu mematikan hama. Tapi tidak mematikan. Udah gitu aja. Gimana supaya kita. Kita kuat di lingkungan apapun. Fokus pada karya kita. Ya. Sama kayak. Mereka dirimu. Ada contoh. Orang itu di masjid kok rame aja ya. Anu berisik gini gini. Pertanya aja lah. Kok kamu bisa denger mereka rame ini. Karena apa. Ya kamu juga diam. Iya. Coba ketika kamu ngaji. Atau kamu melakukan sesuatu yang kamu fokus. Gak denger itu mereka apa yang mereka omongkan. Iya. Betul. Ya karena kamu sendiri mendengarkan. Sama kayak lampu. Kita. Malem-malem. Papasan. Wuh lampunya kok terang-terang banget loh. Ngapain kamu gak liat jalanmu aja. Fokus. Fokus sama sorotan lampumu. Ngapain kamu fokus sama sorotan lampu orang. Masalahnya di kamu. Iya. Betul. Kita fokus di kemana lampu kita menyorot. Kita gak akan peduli mau di sini lampunya naik kayak apa. Sama kayak gitu. Ya itu yang susah sih memang. Gak harus belajar. Fokus itu memang. Fokus sama dirimu. Dan apa yang kamu lakukan. Sehingga kamu tidak lagi peduli dengan gak fokus ke orang lain. Ya itu yang berusaha sekarang pak. Lakuin ya. Ya mungkin ya dengan menulis ini. Dengan menulis ini. Kamu bisa fokus dengan dirimu. Iya. Dan gak fokus sama yang dilakukan orang. Ya ternyata memang menulis lebih asik ya. Daripada. Karena gini mas. Eh. Sampai ngerasa gak sih. Kadang. Orang negosiasi itu capek. Argue. Orang argumen itu capek. Makanya ya wis. Iki wis. Iya. Mau terima gak terima ya. Ini kadangnya monolog. Monologan. Kertas itu adalah temen ngobrol kita paling baik. Karena dia. Betul. Akan netral. Hmm. Apapun yang kita tulis dia akan. Ya akan dia diabatikan. Ya. Temen aja masih. Masih. Merespon. Kalau ini enggak. Memang kita butuh itu. Iya. Makanya kemarin. Aku gak membatasi apa yang aku tulis. Yang ada di dalam sini ya. Temanya gak peduli ya. Mau frontal. Frontal. Mau. Soft ya soft. Soft. Mau nangis-nangisan deh. Oh nangis-nangisan. Ya karena memang deh. Eh. Ya dunia itu gitu. Pasti punya itu semua. Punya. Dan kadang orang kan. Di satu sisi. Mereka. Apa yuk. Bermuka dua. Berkepribadian ganda. Oh ya. Betul. Jadi kadang ada satu momen yang. Eh. Mereka gak bisa meluapkan emosi segala macem. Gak ekspresif. Gak ekspresif. Karena. Mereka dituntut. Untuk tidak melakukan itu. Gitu. Kalau di sini ya wis. Ya karena laki-laki. Dianggap lemah. Kalau menangis. Hmm. Justru. Karena menangis itu. Karena dirimu kuat. Nah itulah. Kadang. Laki bener. Laki-laki. Mau ceritain itu memang agak susah sih. Jadi. Apalagi kalau. Bener nulis. Cerita sama temennya laki-laki. Terus sambil peluk-pelukan kan. Cicik banget kan. Cicik banget kan. Ocok lah. Hehehe. Tapi kalau. Kan bisa melakukan itu. Iya. Kenapa ya. Dia gak. Cewek lebih ekspresif. Oh. Perasaannya halus. Hmm. Dia jalan dengan perasaannya. Perasaan ketemu perasaan kan ya. Macem-macem ekspresinya. Kalau cowok kan. Ngapain aku nangis ke temenku. Terus aku sampai meluk dia. Cicik kata dia gitu. Iya. Emang jijik. Karena kamu posisi normal. Tapi posisi gak normal. Apapun bisa terjadi. Iya. Iya. Orang. Orang nangis masa. Terus gak harus pelukan. Terus diam gini. Ya. Semua biar punya ekspresinya sendiri-sendiri. Nah. Ya tapi minimal. Ada. Apa ya. Istilahnya. Pelampiasan. Gak ke hal-hal yang negatif lah. Jadi. Pelampiasannya kesini lah. Wis cukup lah. Positif. Cukup lega. Terus harapanmu setelah menulis ini apa? Harapannya. Lebih ke ini sih. Jadi. Tetap produktif. Dan. Aku pengen. Nulis itu. Tentang ini ya. Jadi. Kebetulan. Eh. Hari ini kan. Anak-anakku. Masih TK. Yang satu. Baru. SD. Jadi. Eh. Apa ya. Kita bilang. Literasi tentang. Anak-anak kecil ini. Masih. Sedikit. Dan. Apa ya. Istilahnya. Dulu. Masih. Masih zaman dulu banget. Jadi lagu-lagupun itu. Masih zaman dulu. Hmm. Masih di relate. Di hari ini. Diputer lagi. Balonku ada. Lima. Masih. Aku pengen nulis tentang. Anak-anak ini sih. Dunia mereka sekarang ya. Biar mereka juga nanti kenangan buat mereka ya. Cuma gak tau ya. Mungkin. Aku. Bahasanya yang agak kesusahan. Menyesuaikan bahasa dari. Anak-anak sekarang. Anak-anak. Anak-anak. Kecil. Maksudnya. Jadi kalau ini kan lebih ke. Bahasa-bahasa. Kita sehari-hari. Tapi. Kalau anak-anak kan memang harus. Bahasa anak-anak. Bahasa khusus. Ya. Saya kebetulan kemarin. Sempat ngobrol dengan temen-temen yang. Komposer lagi. Eh. Aku mau bikin lagu tentang. Anak-anak. Aku yang nulis liriknya. Nanti. Bisa gak di ini. Bisa banget. Mas. Nanti coba. Sama yang bikin lagi. Ya. Itulah fokusnya. Setelah ini mungkin lebih ke situ sih. Kalau aku. Tapi tetap ini. Ini masih ada. Terus. Harus ada sih. Karena. Setiap momen. Yang tak lalui. Bisa diceritakan. Bisa diceritakan lewat tulisan. Asik. Ya. Sukses ya. Cetak dan cepat. Amin. Bisa ditemukan di toko buku terdekat. Amin. Mohon bimbingannya. Siap. Sukses selalu ya bro ya. Terimakasih banyak. Sukses. Sebelum. Sebelum. Aku tutup. Mungkin kamu bisa ngasih quotes. Eh. Aku. Ini mungkin quotes umum ya. Tapi aku. Senang banget sama. Quote ini. Hmm. Yang satu. Ehm. Bermimpi. Bisa dimulai. Dari mana saja. Termasuk dari tempat yang paling sederhana. Oke. Jadi artinya. Kamu dari mana pun. Di lingkungan apapun. Di tempat apapun. Itu bisa. Kamu mau melakukan apa. Yang penting. Ada usaha. Ada. Ada doa. Nah. Itu ya. Yang paling. Oke. Satu lagi. Apa. Satu lagi. Ehm. Ehm. Aku. Apa ya. Lalu kembali. Aku lebih. Senang. Meludai. Mulutku sendiri. Dan itu bisa berkali-kali. Karena aku selalu benar di mataku. Iya. Asik. Aku bisa meludai mulutku sendiri. Berkali-kali. Karena. Aku selalu benar. Di mataku. Iya. Asik. Tapi gak bisa dipungkiri. Karena manusia selalu benar. Terus gak bisa dipungkiri. Mereka pasti. Kita pun. Aku pribadi. Aku merasa. Ada sesuatu yang tak lakukan. Pasti benar. Tapi kan. Ada sesuatu yang memang harus. Toleransi. Iya. Kita ada orang lain. Itu sih. Nah. Keren banget. Kita baru boleh tidak toleransi. Ketika. Kita memang di dunia ini. Yakin. Kalau ini cuma hidup sendiri. Semoga tayangan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.